Ah, air matanya banyak amat, ah. Ini satu lagi. Lasmini. Guru, aku mohon petunjukmu. Seharusnya kau sekarang jauh lebih bijaksana, Lasmini. Jangan ikuti hawa napsumu. Kau harus lebih sabar. Aku harus meluruskan sesuatu yang bengkok. Tumunggung Bayan harus tahu, kalau aku tidak bisa diperdaya sebagai sesama manusia. Baiklah kalau kau memaksa. Pedang ini adalah pedang malaikat. Hati-hatilah kau memakainya. Setiap kali dicabut, dia harus memakan darah manusia. Terimalah pedang ini. Hati-hati memakainya. Kisana, apa benar di sini daerah perguruan Gunung Lawu? Yang saya tahu begitu. Lalu, kenapa kau ada di sini? Aku bebas berada di mana saja. Apa kau menerima seorang gadis berbaju merah yang datang kemari? Ada. Dia pergi ke arah sana. Terima kasih. Lasmini. Lasmini. Utara, kau ingin kaget saja? Dari mana kau belajar ilmu lari secepat itu? Nanti aku ceritakan. Sekarang kita harus pergi. Ada orang yang mencari-mu. Kita tunggu saja. Kalau bisa dihindari, lebih baik kita hindari. Siapa tahu orang itu ada perlu sama aku? Iya. Aku memang ada perlu denganmu. Ternyata kau hebat juga. Bisa mendalui aku. Siapa kau ini? Siapa aku tidaklah penting. Yang terpenting, aku datang kemari untuk memenggal kepalamu dan menyerahkannya kepada Tumanggung Bayan. Rupanya kau antek bayan. Lasmini. Biar aku saja yang menghadapinya. Ini urusanku. Kau minggir saja. Kau minggir saja. Asmini. Kau dapat dari mana pedang itu? Guruku. Pedang itu membuatmu berubah menjadi sadis. Kau berubah seperti kesetana. Sudahlah. Ayo kita jalan. Kita bermalam di sini. Kenapa dari tadi kau diam saja, Utara? Tidak. Aku tidak apa-apa. Ayo. Kita menginap sekamar. Memangnya kenapa? Kau keberatan. Bagaimana ya? Kau kelihatan manis. Kau sedang kebingungan. Jadi kau mencintaiku, Lasmini? Sudahlah. Yang penting malam ini aku akan memberikanmu yang enak. Asmini. Bagus Utara. Kau laki-laki baik. Aku tidak mau kau menjalani masa depanmu dengan wanita sepertiku. Carilah wanita yang baik. Yang bisa membuatmu bahagia. Jangan ikuti aku. Terima kasih atas cintamu. Lasmini. Keluar kau! Aku Arjuno, Lasmini. Kenapa dengan rumahnya? Dibakar saudaramu itu, Toh. Saudara kau dari mana? Dari mana? Udah, kesempatan. Ini Lasmini. Kamu Lasmono. Ya, saudara, Toh. Iya, sampai Lascarbet. Gilingan. Sekarang, di mana melur sari? Ya, aku tidak tahu, Toh. Lawang aku tunggu di sini. Dia sudah tidak ada, Toh. Justru itu aku menunggumu di sini. Kalau begitu, aku akan ke Madangkara. Eh, tunggu dulu, Nek. Gilingan belakasemenel. Eko mau tanya. Dan Mas Bagus Utara kemenong. Terima kasih, Lasmini. Kau telah mengusir melur sari. Aku sekarang jadi lurah lagi. Eh, enak aja. Nih, terima kasihnya sama Nyong Eko. Gara-gara Nyong Eko bakar rumah. Melur sari jadi kabur. Ah, gilingan, Niki, yuk. Ya sudah, sekarang kamu jadi wakil lurah. Mah, Nyong Eko ngelamar jadi bulurah aja, ya. Aduh. Ah, aduh, Nek. Dan Mas Eko ada di sindang. Eko udah cari-cari ke seluruh penjuru dunia. Eh, ternyata ada di sindang, yuk. Dan Bagus. Yuhu. Lah, ceritanya lagi sedihnya. Pasti soal cintrong. Yuhu. Dia tidak mau menerima cintaku. Biarin, Den Mas. Ah, aja dipikirin. Beli kasemenel. Cari aja peong-peong yang lainnya. Masih benyong. Ada janda muda. Ada yang masih, eh, Perawan Ting-Ting. Ah, Eko juga masih senderong, Nek. Yuhu. Jeruk kau makan jeruk. Aku merasa dia itu jodohku. Lah, tapi kan itu baru merasa. Belum pasti. Lagipula, menurut pendapat Eko, Nek. Ah, Lasmini itu bukan tipe wanita yang terbaik untuk Den Mas. Yuhu. Aku tetap mencintainya. Aduh, gilingan, Nek. Dasar, Den Mas ini belum pernah disakiti yang namanya pewong. Jadi begendong. Den Mas, menurut pendapat Eko, Lebih baik Den Mas polonia dulu. Temui bunda. Pasti, deh. Den Mas, Lupita sama yang namanya Lasmini. Yuhu. Aku tetap akan mencarinya. Aduh, Den Mas. Lagian mau cari kemana? Wong, Lasmini itu lagi pergi ke Madangkara balas dendam gitu loh. Jadi dia ke Madangkara. Hah? Aku akan kesana. Kau pulang ke ibu. Dan bilang maaf. Aku akan pulang terlambat. Den Mas. Aduh, Den Mas. Gilingan, Nek. Waduh, Eko pakai ngomong segala. Abis. Bawa bibir yang ini sih. Bibir ini memang ember. Yuhu. Aku datang untuk menutup balas. Kalau kau masih punya nyali, datang kembali.